Pemerintah memutuskan menghapus kelas BPJS Kesehatan dan menggantinya menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS. Rencana tersebut disambut positif oleh Komisi 9 DPR RI, namun anggota Komisi 9 DPR RI meminta iuran BPJS Kesehatan dengan skema baru jangan membebani masyarakat. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, KRIS Dayanti meminta, pemerintah harus menghitung dengan cermat agar iuran BPJS Kesehatan terjangkau masyarakat. Pemerintah juga sebaiknya tetap memberikan subsidi untuk menekan kenaikan iuran. Bantuan iuran itu benar-benar di 9 juta masyarakat yang terdata. Bahwa itu menjadi rawat inap standar, berarti juga harus diambil garis tengahnya. Anggota Komisi 9 DPR RI Sukam Tom mengungkapkan, mekanisme penghapusan kelas dan besaran iuran BPJS Kesehatan masih dibahas dan dihitung Komisi 9 DPR RI bersama pemerintah. Komisi 9 DPR RI tentunya memperhitungkan sesuai kemampuan masyarakat. Semuanya sudah kita berhitungkan ya, kita berhitungkan bahwa ini tidak mungkin kita mengambil keputusan yang di luar kemampuan masyarakat. Uji coba KRIS, rencananya dilakukan tahun ini di beberapa rumah sakit pemerintah. Pada tahun 2023 akan diuji coba di rumah sakit swasta. Pada tahun 2024 ditargetkan seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan sudah menerapkan KRIS. Teresya dan Rituan, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih.